Intro Situasi pandemi seperti ini tentunya kita semua udah tau lah ya keadaannya sekarang lagi seperti ini dimana menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat-sangat penting dan juga esensial dalam kehidupan kita sehari-sehari gimana menjaga kebersihan pada anak dan juga pada bayi sebenarnya cara yang paling ideal tetap adalah dengan menggunakan air yang mengalir dan dengan sabun itu adalah cara yang paling ideal namun pada anak dan juga terutama pada bayi mungkin hal tersebut tidak melulu atau tidak bisa kita laksanakan terus-menerus gitu ada pilihan lain yaitu menggunakan tisu basah nah tisu basah ini dapat kita jadikan pilihan untuk menjaga kebersihan anak dan juga bayi pada keadaan-keadaan yang kita butuh cepat gitu misalnya kita dia lagi mau ngambil makanan kita bersihin tangannya gitu atau misalnya habis selesai makan terus kita lapin-lapin mulutnya gitu pada keadaan-keadaan pada saat kotoran itu tidak terlalu signifikan itu tisu basah bisa menjadi pilihan tisu basah relatifly simple ya bentuknya bisa dibawa kemana-mana apa namanya bisa masuk tas bisa bisa di bisa di bisa masuk ke tas bayi bisa masuk ke tasnya ibunya gitu pilihlah tisu basah yang aman dan juga terpercaya dan penting untuk diingat pilihlah tisu basah yang tidak mengandung alkohol untuk bayi nah kita semua tahu bahwa kulit bayi itu dia sangatlah sensitif sangatlah lapisannya masih tipis gitu kita ya mungkin gampangnya lapisannya masih tipis jadi penggunaan alkohol pada kulit bayi secara berulang dan juga terus-menerus dapat mengiritasi kulit bayi apabila kulit bayi itu sudah teriritasi kulit bayi jadi gampang untuk terinfeksi karena bakteri dan juga virus dan juga kuman itu jauh lebih mudah masuk ke dalam kulit yang sedang dalam keadaan iritasi tisu basah juga sebaiknya memiliki tekstur ringan dan formula yang lembut untuk kulit bayi karena kulit bayi ini adalah kulit yang masih sangat-sangat sensitif untuk bayi baru lahir dengan kulit sensitif tisu basah juga sebaiknya sudah teruji secara hipoallergenik apalagi atau terutama pada anak-anak yang mempunyai riwayat alergi terutama pada anak-anak yang mempunyai riwayat alergi sangat-sangat disarankan memilih tisu basah yang hipoallergenik hipoallergenik itu apa sih? hipoallergenik adalah yang sudah dites ke orang-orang yang mempunyai alergi dan dikatakan nama kita juga memilih tisu basah yang dermatologically tested apa sih dermatologically tested? dermatologically tested adalah pada saat produksinya, pada saat sebelum diproduksinya tisu basah ini sudah melalui berbagai macam tes oleh alih-alih kulit sehingga dikatakan aman untuk bayi baru lahir selamat menikmati